Halo, KoFriends. Pada soal kali ini, kita akan membahas kapan benda akan terapung, melayang, atau tenggelam ketika benda diletakkan di dalam zat cair. Ingat, KoFriends, terapung adalah keadaan ketika sebagian dari benda tercelup di dalam zat cair. Benda akan terapung ketika berat benda lebih kecil dari gaya angkat zat cair, yang berarti masa jenis benda lebih kecil dari masa jenis zat cair. Kemudian, melayang adalah keadaan ketika seluruh bagian benda tercelup di dalam zat cair, tetapi benda tidak menyentuh dasar zat cair. Benda akan melayang ketika berat benda sama dengan gaya angkat dari zat cair, berarti masa jenis benda sama besarnya dengan masa jenis zat cair. Dan yang terakhir, tenggelam adalah keadaan ketika seluruh bagian benda tercelup di dalam zat cair, dan benda menyentuh dasar zat cair. Benda akan tenggelam ketika berat benda lebih besar daripada gaya angkat zat cair, yang berarti masa jenis benda lebih besar dari masa jenis zat cair. Oke, KoFriends, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.